Islam tidak saja memberikan petunjuk tentang cara memperbaiki pribadi kita Tetapi Islam juga memberikan petunjuk tentang cara kita membangun negara Membangun masyarakat, membangun power dan kekuasaan Sehingga Islam ini kuat Al-Fatihah 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 Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT Seperti hari-hari biasanya Setiap hari Jumat kita kaum muslimin khususnya laki-laki Diwajibkan oleh Allah SWT untuk datang memenuhi masjid yang lebih besar Untuk melaksanakan kegiatan mingguan kita Ini adalah prosesi yang ditegakkan di dalam syariat agama Allah Kedatangan kita ke masjid hari ini tidaklah karena perintah negara Tidaklah karena peraturan perundang-undang Tetapi karena Allah SWT dan Rasulnya mensunnahkan sebagai contohnya di dalam kehidupan kita Disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan ibadah Jumat secara berjamaah Maka bergondong-gondong-gondonglah seluruh umat Islam di seluruh dunia Melaksanakannya Dan mudah-mudahan kita yang berada di kota Makassar Dan sekitarnya pada hari ini datang ke masjid ini Lebih baik daripada kedatangan kita pada hari-hari sebelumnya pada Jumat-Jumat sebelumnya InsyaAllah Amin ya Rabbil Alamin Ada kewajiban juga untuk melaksanakan sholat Fardu berjamaah Lima kali sehari semalam Di masjid-masjid terdekat dengan rumah kita Syariat mungkin memaksudkan ini Hikmah dibalik semua ini adalah Agar umat Islam selalu berkumpul Kita dikumpulkan setiap hari, lima hari, lima kali Untuk berjamaah di sekitar masjid kita Di sekitar rumah kita Lalu kita dikumpulkan oleh Allah Setiap pekan untuk berjumatan Bersama-sama di masjid-masjid jami Di lingkungan kita Sebentar lagi datang bulan Ramadan Setiap tahun oleh Allah dalam syariatnya Disiapkan bagi kita satu bulan penuh Berkumpul bersama-sama Bertarawi bersama-sama Kiam dan siam bersama-sama Untuk membangunkan perasaan bersama Dalam tubuh umat Lalu kemudian setelah itu Kita melaksanakan sholat Aidul Fitri Dimana kita diharapkan berkumpul Di lapangan-lapangan yang lebih luas Di masjid-masjid yang lebih besar Saya mendengar masjid Al-Markas ini misalnya Sampai ke jalan-jalan penuh orang datang Untuk melaksanakan sholat Aidul Fitri Sekali dalam setiap tahun Sekali lagi ini adalah maksud syariat Allah Untuk mengumpulkan umat Islam Dan menyatukan mereka dalam barisan Nanti insya Allah bagi yang melaksanakan ibadah haji Allah mengumpulkan mereka Sekali seumur hidup mereka Di padang Arofah Dimana kita seluruh umat Islam di seluruh dunia Juga melaksanakan sholat Aidul Adha Dalam prosesi haji Kita dikumpulkan di padang Arofah Dengan maksud Sekali seumur hidup kita berkumpul Menyatukan jiwa dan rasa kita Di padang Arofah bersama seluruh umat Islam Yang berada di seluruh dunia Kedatangan kita ke Makkah Al-Mukarramah Bukan karena diperintahkan oleh pemerintah Saudi Arabia Kedatangan kita bukan karena disuruh oleh undang-undang negara Kedatangan kita untuk berkumpul Pada hari Ramadan Pada Aidul Fitri Pada sidang Jumat yang mulia ini Dan pada hari-hari kita melaksanakan Sholat Fardunjid berjamaah di masjid Bukan karena perintah undang-undang manusia Tetapi karena perintah syariat Allah SWT Apa makna dari semua ini Islam memiliki sistem untuk menjaga umat Dan kepada mereka diberikan kesadaran dan kebanggaan Kalian adalah umat terbaik Yang diundus oleh Allah ke atas muka bumi ini Karena kalian mencegah yang mungkar Dan menghancurkan perbuatan baik diantara sesama manusia Banggilan inilah yang telah menyebabkan Islam menyebar ke seluruh dunia Tanpa ada institusi negara Islam itu akan tetap menyebar Karena jalan Islam adalah jalan pertengahan Jalan yang dirindukan oleh umat manusia Dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat pertengahan Yang berbuat adil yang neutral Supaya kalian menjadi saksi diantara manusia Dan supaya telah Rasul bersaksi bagi kalian Islam ini adalah agama pertengahan Adalah keindahan Adalah cinta dan kerinduan Islam ya'lu walayu'la'alaih Kata Rasulullah SAW Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu Keindahannya, cintanya, sistemnya Umatnya Telah mempesona umat manusia Untuk memeluk agama Islam Seperti kita lihat tadi Berbondong-bondong orang memeluk agama Islam Ida'aja Rasulullah wa'l-fat Wa ra'aitanna saya dhukuruna fidi dillahi akwa Manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Dan demikianlah Islam sekarang menjadi agama yang Paling pesat pertumbuhannya di seluruh dunia Karena dia yang menjawab kerinduan manusia Islamlah yang menjawab kekecewaan manusia Perasaan ditindas Perasaan tidak adil Perasaan dipaksa untuk menyembah materi dan manusia Islam datang membebaskan manusia Membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menjadi penyembahan hanya kepada Allah Inilah yang menggoda manusia di seluruh dunia Untuk memeluk agama Islam Dan Alhamdulillah kita mendapat kabar dari sejarah Bahwa Indonesia ini dahulunya Tidaklah memeluk agama Islam Ada agama-agama sebelumnya Tetapi begitu Mereka disambut oleh seluruhnya Oleh rakyat jelata dan juga oleh raja-raja Oleh sultan dan oleh penguasa Itulah kita sebabnya menyaksikan Di seantero Indonesia ini Bagaikan Ratna Mutumanikam Menyebar umat dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Dari Aceh kita menemukan Aceh Darussalam Tempat maksudnya agama Islam Menyebar ke seluruh Nusantara Dengan raja-raja dan kesultanan Dan sistem pemerintahan Yang ada pedomannya di dalam syariat Islam Islam tidak saja memberikan petunjuk Tentang cara memperbaiki pribadi kita Tetapi Islam juga memberikan petunjuk Tentang cara kita membangun negara Membangun masyarakat Membangun power dan kekuasaan Sehingga Islam ini kuat Sehingga ada yang datang Ingin merubah kembali akhidat umat Tidak bisa lagi Karena Islam itu menghujam dalam Dalam hati setiap manusia Orang-orang itu datang dengan membawa Tema Gospel and Glory Ingin merampas hasil bumi kita Mungkin mereka sanggup merampas hasil bumi kita Tetapi ketika mereka ingin membawa keyakinan lain Di saat niru Indonesia ini sudah ada kerajaan-kerajaan Sudah ada kesultanan-kesultanan Di Pulau Sulawesi ini kerajaan Goa Talu adalah yang paling terkenal Sultannya yang ke-15 Sultannya yang ke-16 Sultan Hasanuddin adalah yang paling terkenal Mereka yang menjaga agama Ketika mereka memerlukan umat untuk berperang Mereka meminta fatwa kepada ulama Keluarlah fatwa ulama dan berperanglah kita Mengusir penjajah Itulah yang terjadi yang menyebabkan Indonesia ini ada Karena itulah roh Indonesia ini adalah umat Islam Kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Yang sekarang diabadikan dalam nama Airport-Airport Pelabuhan Udara di seluruh Indonesia Airport Sultan Hasanuddin Airport Sultan Babullah Sultan Kaharuddin Sultan Salahuddin Sultan Malikus Saleh Dan seluruhnya Di seluruh Indonesia Inilah sebabnya kita sebagai umat Islam Memiliki kewajiban Yang kuat Untuk menjaga agama kita Menjaga diri kita Dan menjaga bangsa kita Agar bangsa kita tetap ada Dan agar Islam tetap menjadi ruh bangsa ini Islam yang menjadi ruh bangsa ini adalah Islam yang dirindukan Islam yang moderat Yang pertengahan Yang memancarkan nilai-nilai keadilan Sehingga membuat orang jatuh hatinya Untuk memeluk agama Islam Dan ikut mengikuti Ajaran-ajaran Islam Dalam keadaan mereka masing-masing Demikianlah yang kita lihat Dalam sepanjang sejarah Oleh sebab itu Marilah kita memulai kesadaran ini Agar kesadaran ini Melebar dan mendalam Bagi keluarga kita Dan masyarakat kita Barakallahu liwalakum Hayyuhal hadiru'l 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 hadirin sebelum kita berdoa Di negara yang begini besar Di negara yang begini besar tergambar Bagaimana Islam itu datang Dan bagaimana Islam itu hidup Tetapi dunia kita sekarang ini Dipengaruhi oleh cemar Dipengaruhi oleh racun Dari orang-orang yang mengkampanyikan Bahwa Islam itu tidak memiliki wajah yang amah Islam itu bengis Islam itu teroris Dan Islam itu Tidak dapat diandalkan Untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik Padahal Islam telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia Islam telah berkontribusi kepada manusia Kepada teknologinya Kepada ilmu pengetahuannya Kepada seninya Kepada budayanya Pada masa mereka gelam kita telah terang Pada mereka telah Pada saat mereka terpuruk Kita telah maju ke depan menjadi peradaban yang tinggi Karena itu kita memerlukan satu representasi Bahwa umat kita di Indonesia ini Juga memerlukan wajah yang terang-menderang Dari satu kepemimpinan Islam yang baik Yang memancarkan sinar Islam ke seluruh penjuru dunia Sehingga kita bisa sanggup menjadi Juru bicara bagi agama ini Sehingga terketuklah hati manusia Bahwa Islam dan keadilan adalah menyatu Islam dan cinta adalah satu Islam dan kerinduan kita Kepada hal-hal yang baik adalah menyatu Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Melalui mimbar ini Agar doa kita Agar umat Islam di Indonesia Menemukan jodohnya Jati dirinya Pemimpin yang bisa membawa nafas Dan hati nuraninya Menjujung nilai-nilainya Keseluruh penjuru dunia Sebagaimana dulu Rasul SAW Dan para ulama membawa agama ini Menjuru dunia Dan menceramahi Dan menerangi dunia Dengan cahaya Islam Allahumma salli ala muhammadin wa ala 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 muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa barik ala muhammad wa ala ala muhammad Kama barik ala 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 amin Allahumma salli ala 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 al Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah